Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengawali lintas Banua hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat bersinergi dengan Pemprov Kalsel melaksanakan rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui penerapan berbasis pemberdayaan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat bergerak sama dengan pemerintah daerah Provinsi Kalsel berlangsung dari tanggal 16 hingga 17 Juli 2019 melaksanakan rapat koordinasi bersama unsur elemen pemerintah kebutuhan kota, TNI, dan Polri terkait pencegahan dan kesiap-siagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Hadir dalam rapat koordinasi kali ini, Kepala BNPB Pusat yang diwakili oleh staf ahli BNPB Komarudin Simanjuntak dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Haji Abdul Haris. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris menyatakan pemerintah Provinsi Kalsel terus bergerak dalam meminimalisir pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana perintah Pak Gubernur, kita harus bergerak bersama-sama, fokus, potong royong untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Ini merupakan bagian penting dari BNPB terhadap Kalimantan Selatan. Artinya kita ini termasuk daerah yang misalkan kecil tadi dikatakan, tapi paling tidak kita diberikan kesempatan untuk lebih mengkoordinasi ini agar akibat dari kebakaran hutan dan lahan itu tidak menjadi dampak sosial, ekonomi, dan dampak-dampak lainnya. Kepala BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo yang diwakilkan oleh Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak menyampaikan bahwa perlunya mitigasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk pemberdayaan masyarakat yang mampu melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terkoordinir. Masalahnya ini menurut tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu penyebab utamanya 99% adalah karena ulah manusia. Nah, karena kita tahu itulah manusia, maka penyebabnya sudah kita mengerti. Maka manusia itu yang kita ajak bersama-sama, daripada dia membakar sendiri, lebih baik bersama-sama dengan kita. 4 bulan bergaul dengan masyarakat, kemudian masyarakat sekitar akan menyampaikan, Pak, kita tidur di sana saja, tidur di sana saja. Nah, dari pagi sampai siang, kita patroli, sambil patroli melihat titik-titik api. Jadi kalau ada tanda-tanda terbakar, itu dipatroli. Tidak bisa dipadamkan, dia akan lapor kepada Komandan Satgas, komunikasi dengan Satgas Sudara, baru dipadamkan dengan helikopter. Tapi mudah-mudahan tidak perlu, karena pasukan kita sudah masih seperti itu. Ditambahkan Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, peran Gubernur Bupati Wali Kota, BBBD, sangat diperlukan dalam mendorong dan sosialisasi masif kepada semua lini masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Rana Welum, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!